Saya mewakili pemerintah atas perintah bawah presiden kepada saya untuk bertemu langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat dan saya langsung lakukan, datang ke rempang dan kami berdiskusi dan mencari solusi yang terbaik. Dimana solusinya, alhamdulillah, adalah sudah kita dapatkan dimana hak-hak rakyat tetap kita jaga hak-hak kultura rakyat sebagai hak kesulungan juga kita hargai namun andaikan ada pergeseran tetap masih di wilayah pulau rempang dan kita juga sudah setujui dan insya Allah ini menjadi kado terbaik untuk masyarakat rempang, untuk pemerintah pusat pemerintah daerah, kabupaten, kota dan provinsi dalam penyelesaian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami Aliansi Pemuda Melayu tadi juga sudah menyaksikan pamparan-pamparan yang disampaikan oleh Pak Menteri dan pamparan itu, Alhamdulillah, sudah disepakati dan disetujui oleh pokok-kokok yang hadir pada hari ini. Nah, untuk itu kami sebagai anak muda, aliansi Pemuda Melayu, apa kata orang tua kami baik, kami ikut baik. Apa kata orang tua kami tidak baik, kami juga akan melakukan yang tidak baik. Kami orang Melayu berprinsip melihat dengan mata, merasa dengan hati. Apa yang kami lihat, itulah yang kami rasakan. Jadi hari ini kami melihat proses pamparan secara jelas, maka itu kami juga sudah merasa tenang. Tidak ada pemaksaan bagi Pak Menteri ke kami. Karena itu sudah kesepakatan bersama, maka kami tetap akan men-support investasi ini. Sekarang kalau masih ada orang yang mengadu-adu kita, masih mau tidak ikut-ikut? Tidak boleh. Nah, itu. Insya Allah kami akan menawar. Sampai itu... Karena kesepakatan masyarakat kami, kesepakatan para pokok-pokok kami, sehingga kami menerima. Karena itulah yang terbaik buat masyarakat empat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.